Untuk adik frater, adik frater banyak yang mengagumimu, mengidolakanmu, dan dekat denganmu bukan karena wajah gantengmu, tapi karena aura jubah sucimu yang memberi warna berbeda dari kebanyakan pemuda. Ketika engkau mengenakan jubah, wajahmu yang meski tak dipoles apapun, tetap kelihatan lebih ganteng, sederhana, namun anggun memberi rasa damai dan tenang pada siapapun. Apalagi dibalik kebalutan jubahmu, engkau pancarkan seberkas senyum menawan hati menyejukkan sukma. Dan ketika engkau keluar melepaskan jubahmu, maka engkau akan mengalami kesendirianmu. Menikmati sepi yang menyiksa, mereka yang mengagumimu, mengidolakanmu, dan dekat denganmu secara perlahan, Namun pasti, satu persatu akan meninggalkanmu. Janganlah engkau GR karena engkau dikelilingi gadis dan ibu-ibu cantik bak artis idola, Bukan karena kegantengmu. Janganlah engkau berbangga diri bahwa engkau adalah lelaki terganteng yang diidolakan banyak perempuan cukup, Entah yang masih gadis ataupun ibu-ibu. Jangan pula engkau berbesar kepala ketika orang memujimu. Kotbahmu bagus, pelayananmu bagus, jangan. Ingatlah bahwa segala pujian itu datang karena jubahmu itu yang menjadi penjala. Yang didengar jubahmu itu semakin banyak orang mengenal dan mengimami Yesus. Engkau berjuang sekian lamanya di bangku kuliah dengan segala pergulatan batin. Bukan pertama-tama supaya engkau menjadi seorang imam yang hebat. Bukan pula menjadi seorang imam terkenal layaknya seorang artis. Bukan itu kan, betul gak? Tapi demi segala jubah yang membalu teragamu, menjadi jala yang memikat, menjala dan membawa setiap orang untuk bertemu, mengenal dan mengimami Yesus. Ingatlah, segala kehebatan, pujian, dan kebanggaan yang engkau terima dari mereka yang mengagumimu. Akan berakhir dan hilang tak berbekas ketika engkau tanggalkan jubahmu sampai jawa. Engkau kelihatan menampak jelek, tak ada aura cerah yang terpancar. Engkau nampak kusut, tak terurus. Ketika jubah itu engkau gantungkan pertanda, berakhirnya engkau menggunakan jubah itu. Semua menjadi tak berarti. Sia-sia segala pujian, rasa bangga, dan ketertarikan padamu. Engkau kehilangan segala galanya, lantaran sehelai jubah yang engkau tanggalkan. Sejatinya jubahmu itu adalah penjala yang memikat. Memancing setiap insan untuk mengenal dan mengiman Yesus secara lebih dekat. Jubahmu itu yang menjadikan engkau penjala manusia. Jubahmu adalah jala. Jubahmu adalah jawabannya pada panggilan Yesus yang menjadikan penjala manusia. Jagalah jubah itu sang penjala yang memancarkan aura kehidupanmu yang sesungguhnya sebagai seorang penjala. Jubahmu adalah jala kerendahan hati, jala kesetiaanmu, jala ketulusan dan pengorbanan yang memikat dan menjadi daya tarik bagi banyak orang. Untuk menjadi penjala manusia sebagai jawaban atas panggilan Yesus. Selamat menjadi penjala dengan jubahmu. Ingat kegantianmu hari ini karena jubahmu. Sekali engkau tanggalkan jubah jalanmu. Selamanya engkau akan menjadi orang kerjelek dan menderita sepanjang hidupmu. Karena engkau akan kehilangan segalanya. Semoga. Terima kasih telah menonton!